Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang teman-teman sekalian Hari ini kita akan mensimulasikan Atau belajar membuat struktur organisasi Jadi kita akan membuat struktur organisasi di Microsoft PowerPoint Caranya gampang sekali dan sangat mudah sekali Oke teman-teman Yang pertama kita lakukan Kita buka slide-nya ya Kita buka PowerPoint Kita buka slide Kita buka yang kosong saja ya Jadi new slide itu teman-teman pilih yang blank saja Karena kan kita mau membuat struktur organisasi Jadi kita pilih yang blank saja Kalau kita sudah pilih yang blank nanti akan seperti ini ya Nah kalau sudah seperti ini Teman-teman boleh langsung menuju menu insert ya Di atas ini menu insert Terus kemudian teman-teman pilih smart art Ya disini ada smart art Teman-teman klik aja smart artnya Menu insert smart art Nah kemudian nanti akan diarahkan menu seperti ini teman-teman Kalau sudah seperti ini Teman-teman pilih yang hirarki ya Yang ini ya Pilih yang hirarki klik saja Nah kemudian disini sudah muncul Beberapa model Bentuk struktur organisasi Nah nanti teman-teman silahkan pilih Mana yang dianggap sesuai kebutuhan daripada teman-teman Bentuk-bentuk strukturnya gitu Misalnya disini saya contohkan bentuk yang pertama ya Yang ini saja Nah kalau sudah kita memilih salah satu ya Kalau ini saya memilih yang ini Teman-teman oke saja Sudah dipilih oke Nah nanti akan jadinya seperti ini Nanti jadinya seperti ini ya Nah teman-teman nanti di sebelah kiri ini Nah sebelah kiri ini Tinggal nuliskan gitu ya Jabatan atau nama atau ketua gitu ya Jabatan atau namanya tinggal dituliskan disini Nanti kolom-kolom struktur organisasi ini Akan mengikuti daripada apa yang kita tulis di Tipe your text here ini ya Oke coba kita langsung praktekan Coba kita yang pertama kita tulis misalnya Kepala cabang gitu ya Kepala cabang Nah dia akan seperti ini nanti ya Kepala cabang Ya kan Kemudian yang kedua misalnya Disini ya Kedua ini berarti ini sekretarisnya misalnya gitu ya Sekretaris Nah misalnya seperti itu Kemudian di bawah-bawahnya ini Yang tiga ini Coba kita buat manager misalnya Manager pemasaran 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 Nah saya taruh ke bawah aja biar agak enak Nah manager pemasaran Kemudian yang kedua Coba kita tulis Yang kedua ini manager ini Manager produksi misalnya Kemudian yang terakhir yang ketiga Coba kita tulis Dia adalah manager keuangan Keuangan gitu Oke teman-teman Nah Sudah jadi seperti ini Kalau misalnya begini teman-teman Kalau misalnya Kurang nih Ada satu lagi nih Manager HRD Kita mau nambah Cara nambahnya seperti ini Cara nambahnya Cukup Taruh kursor disini ya Kemudian teman-teman Enter aja Enter aja seperti ini Dia akan nambah satu Yang kosong Ya Nanti kita tinggal ngisi aja Misalnya manager HRD misalnya Ya Nah manager HRD gitu Terus kemudian Ternyata Di bawah manager-manager ini Misalnya ya Di bawah manager ini Dia punya staff nih Gitu Misalnya di bawah manager pemasaran Ada staff Ya sudah Teman-teman enter lagi Kemudian teman-teman Tab ya Nah di tab Gitu Kalau enter saja Dia nanti akan Sejajar Tapi kalau di tab Masuk ke dalam Seperti ini Maka dia akan Di bawahnya Manager pemasaran Ya kan Misalnya staffnya Staff Gitu ya Kemudian dia punya Staff 2 staff Misalnya Nah ini staff 1 Ini staff 2 Gitu Nah jadi akan seperti ini Di bawah manager pemasaran Ada 2 staff Gitu Misalnya di dalam Manager produksi juga Dia punya staff nih Disini ya Kita enter aja Setelah kita enter Tapi kita tap ya Biar dia masuk ke dalam Seperti ini Gitu Masuk ke dalam ini Menandakan bahwasannya Dia di bawah Manager produksi Gitu Kita tulis aja Staff misalnya Kemudian ini juga Tulis-tulis Staff Ya ada 2 Dia akan seperti ini Gitu Demikian juga Misalnya manager keuangan Ya manager keuangan Ini Dia punya staff juga Ya sudah Di tab manager keuangan Ya Di tulisan manager keuangan Ini Kita enter di bawahnya Kemudian kita tap Biar dia masuk ke bawah Ke dalam Kita tap Biar masuk ke dalam Sehingga nya Nah ini Apa yang menandakan Bahwa dia di bawah Manager keuangan Tinggal tulis aja Staff Misalnya Ini staff Gitu Kemudian HRD Misalnya HRD juga punya Misalnya cuma satu aja nih Kita tap ke dalam dulu Staff Nah seperti ini Gitu Nah maka dia Jadi seperti ini teman-teman Nah kalau mau di besar-besarkan Silahkan Seperti ini Menyesuaikan Gitu ya Nah ini di besar-besarkan Bisa Gitu teman-teman Nah jadi ya Struktur organisasi Di dalam Microsoft PowerPoint Demikianlah teman-teman Tutorier kali ini Bagaimana cara Membuat struktur organisasi Yang sangat mudah Dan gampang Kalau misalnya ini Mau dirubah-rubah Ya Bentuknya gitu ya Bisa saja Teman-teman tinggal Lihat aja Di smart art design ya Seperti design Kemudian disini ada pilihan-pilihan Ya kan Ada pilih-pilihan Nanti misalnya di design Seperti ini Misalnya klik Nah dia akan berubah ya Diklik seperti ini Dia juga akan berubah Kita rubah Begini dia akan berubah Seperti ini juga dia akan berubah Tuh Nah kalau desainnya Kita pilih-pilih aja Di atas ini teman-teman Ya Nah di atas ini Di smart design Gitu ya Milih ini misalnya Tuh Akan jadi seperti ini Ya kan Nah Kalau misalnya mau merubah nih Mau merubah Bentuknya gitu ya Nah Rubah aja disini Ya tetap di smart design Terus kemudian Disini ada beberapa bentuk Nuker organisasi Teman-teman silahkan rubah aja Misalnya saya merubah Yang Ini nih Masih rubah seperti ini Klik aja Nama kan jadi seperti ini tuh Ya teman-teman akan jadi seperti ini tuh Harus kemudian disini Di desain Seperti ini Dia akan jadi Oke tuh Nah kalau desain-desainnya Teman-teman silahkan aja Di smart design ini ya Diaktifkan dulu Kemudian dia smart designnya Akan muncul Dan teman-teman bisa Merubah sesuai dengan Keinginan atau kebutuhan Gitu ya Misalnya saya rubah seperti ini Nah jadi akan seperti ini Gitu ya Dan seterusnya Gitu Baiklah teman-teman Demikianlah Tutorial kali ini Cara membuat struktur organisasi Di microsoft powerpoint Saya rasa sangat gampang Dan sangat mudah sekali Jangan lupa Ya Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like dan komentar Dan jangan lupa Lonceng notifikasinya dibunyikan Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Sampai jumpa di video selanjutnya